Apa tandanya kalau kamu bekerja? Banyak orang menghitung dari jam kerja, berapa lama waktu yang kamu habiskan dalam bekerja. Kalau kamu bekerja kantoran, pasti minimal kamu diminta untuk bekerja 8 jam dari jam 8 hingga jam 5 sore. Tapi coba pikir lagi, dari 8 jam kamu bekerja, berapa jam yang sebenarnya kamu habiskan untuk benar-benar bekerja? Berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk beneran produktif? Mungkin saja nggak banyak. Banyak waktu kita habiskan entah ngobrol dengan rekan kerja, istirahat bentar sambil ngerokok, dan sebagainya. Apakah ini hidup yang kamu inginkan? Bagaimana bila ada cara di mana kamu hanya bekerja 4 jam seminggu? Well, mungkin nggak beneran hanya 4 jam, tapi jam kerja yang jauh lebih sedikit dari yang sekarang kamu jalani. Ini adalah konsep dari 4-Hour Workweek, di mana kamu tidak hanya belajar untuk menghasilkan uang semata. Tapi, bagaimana kamu bisa melakukannya dengan efisien? Coba bayangkan kamu punya banyak uang, tapi kamu nggak punya waktu. Misalnya, kamu punya restoran yang sukses banget dan selalu ramai dikunjungi. Namun sayangnya, kamu harus standby di restoran itu setiap hari dari jam buka hingga jam tutup. Bagaimana bila restoran ini bisa berjalan otomatis tanpa perlu kamu ada di sana? Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas buku 4-Hour Workweek, karya Tim Ferriss. Buku ini bercerita bagaimana kita menjadi orang yang efektif dan didukung teknologi yang ada pada masa ini. Mungkin beberapa teori dan penjelasan dalam buku ini sudah diterima bagi kebanyakan orang, karena mayoritas merupakan pekerja kantoran dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Tentu saja, buku ini bukan untuk semua orang, tapi bagus untuk memberikan cara pandang hidup yang berbeda dan fokus bagaimana kita bisa menjadi lebih efektif. Penulis merupakan pecinta teori Pareto atau dikenal dengan teori 80-20. Awalnya, penulis bekerja sebagai salesman di tech company. Dia bekerja mulai dari 40 jam seminggu hingga 80 jam seminggu. Walaupun gajinya oke, tapi pekerjaan ini menyiksa dirinya. Penulis pun mulai bertanya-tanya, apakah hidup seperti ini? Apakah kita bisa hidup dengan cara yang lain? Akhirnya, penulis memutuskan untuk pensiun dini dan mempraktekan 80-20 dalam hidupnya. Buku ini berisi bagaimana penulis menerapkan 80% produktivitas berasal dari 20% waktu yang dihabiskan. Itulah alasan dibalik bekerja 4 jam seminggu ala tim Ferris. Penulis membagi cara menjadi efektif dalam 4 langkah. D-define. Definisikan apa yang kamu mau. Semua berawal dari mimpi. Definisikan apa yang kamu mau dalam hidup dan mulai menulis bagaimana cara untuk mendapatkannya. Jangan fokus pada pemikiran bahwa untuk menjadi kaya harus kerja mati-matian. Mungkin sebenarnya kita tidak ingin jadi orang kaya. Tapi yang kita ingin adalah gaya hidup orang kaya yang kelihatannya penuh kebebasan dan bisa melakukan apa saja yang dia mau. Itulah yang membawa pemikiran kita harus berpindah dari pendapatan absolut ke pendapatan relatif. Sebagai contoh, ada dua tipe orang. Si A merupakan karyawan yang digaji 10 juta per bulan tapi dia harus bekerja 10 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. Sedangkan si B merupakan freelancer yang punya pendapatan rata-rata 8 juta per bulan tapi dia hanya bekerja 6 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. Pertanyaannya, apakah pendapatan si A lebih besar daripada si B? Coba kita hitung berapa pendapatan yang mereka hasilkan dalam sejam. Si A menghasilkan 9.090 per jam. Sedangkan si B menghasilkan 12.121 per jam. Jadi, siapa yang pendapatannya lebih besar? Kedua, E-eliminate. Eliminasi hal yang kurang penting. Melakukan hal yang tidak penting tidak akan menjadikan hal itu penting. Gak peduli berapa jam yang kamu habiskan untuk mengerjakan hal tersebut. Fokuslah pada 20%. Jika dalam bisnis, fokus pada 20% konsumen yang berkontribusi pada 80% penjualan. Ada pertanyaan yang menarik. Apakah kamu ingin punya bisnis yang fokus pada kualitas atau kuantitas? Apakah kamu ingin diingat sebagai produk yang berkualitas atau produk termurah? Jawaban kamu akan menentukan cara yang berbeda dalam menjalankan bisnis. Bayangkan, bila kamu menjual produk seharga 1 juta dengan kualitas baik. Sedangkan di skenario lain, kamu menjual produk seharga 100 ribu tapi kualitasnya kurang baik. Tentunya kamu punya strategi yang berbeda, kan? Dalam skenario 1, di mana kamu menjual barang premium, kamu tidak perlu menjual ke banyak orang. Tapi omset penjualannya besar. Namun, di skenario kedua, kamu harus menjual ke banyak orang. Begitu banyak konsumen, artinya ada begitu banyak sumber daya dan sebagainya. Kamu mungkin saja akan menerima komplain yang jumlahnya jauh lebih banyak, produk retur dan sebagainya. Di sisi lain, eliminasi juga aktivitas yang kurang penting, seperti main sosmed dan meeting yang panjang tapi nggak jelas. Hal lain yang bisa dilakukan seperti buat aturan hanya cek email dua kali dalam sehari. Nah, hal ini untuk mencegah kita terganggu saat mengerjakan hal yang benar-benar penting. Ketiga, E, automate. Automatisasi dan delegasi. Ada dua poin penting untuk menjadi orang yang efektif. Eliminasi dan automatisasi atau delegasi. Apabila kita sudah eliminasi hal yang kurang penting, maka selanjutnya adalah kita harus belajar mendelegasikan atau mengautomatisasikan pekerjaan yang tidak bisa kita hilangkan. Contoh simpel untuk automatisasi adalah investasi di sistem. Contoh apabila kamu punya bisnis makanan, investasilah di mesin kasir. Jadi kamu tidak akan menghabiskan waktu untuk menghitung penjualan secara manual lagi dan bisa mendapatkan insight barang apa saja yang paling laku, cara pembayaran apa yang paling disukai, jam berapa yang paling rame, hari apa yang paling banyak pengunjung, dan banyak lagi. Apabila ada hal yang tidak bisa diautomatisasi, maka langkah selanjutnya adalah delegasi. Mungkin bagi orang, delegasi adalah hal yang melakutkan. Tapi saya percaya kita tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Kita tidak akan punya waktu untuk mengerjakan itu semua. Caratan penting ketika mendelegasi pekerjaan adalah jangan micromanage. Delegasikan pekerjaan kepada orang yang tepat, pasang tujuan yang jelas, dan berikan kebebasan kepada orang itu untuk mengerjakan sesuai caranya sendiri. Keempat, L-liberate atau bebaskan dirimu. Penulis merupakan pendukung remote working. Penulis percaya bahwa bekerja bisa di mana saja. Tentu saja dengan adanya internet, semua ini dimungkinkan. Inilah keuntungan yang tidak dimiliki di generasi sebelumnya. Sebagai contoh, apabila kita remote working di Amerika Serikat dan tinggal di Indonesia, ini adalah hal yang ideal di mana kamu mendapatkan penghasilan sebesar orang yang bekerja di Amerika Serikat dengan living cost yang jauh lebih hemat, yaitu di Indonesia. Itulah yang menjadi alasan banyak startup founder ekspatriat remote working di Ubud, Bali. Selain cost living yang harganya relatif lebih murah, hal lain yang menjadi nilai plus adalah lokasinya yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, pulau yang kaya akan budaya dan pemandangan yang indah. Bekerja dengan waktu yang lebih sedikit bukan artinya pemalas. Nggak masuk akal apabila menggunakan jam kerja sebagai acuan seorang sebagai pekerja keras. Idealnya, orang harus diukur dari produktivitas, bukan dari berapa lama waktu yang dihabiskan untuk bekerja. Karena pada akhirnya, bukan berapa lama kamu bekerja, tapi berapa banyak yang kamu hasilkan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye.